Halo Sobat Bakuanta, meskipun dipukul keras di Korks, namun berita baiknya bagi para panseboynya Rusia. Rusia maju dengan cepat di front Ukraina. Beritanya otoritas militer di kota Pokrovsky, Ukraina Timur mendesak warga sipil untuk mempercepat evakuasi mereka pada hari Jumat karena tentara Rusia dengan cepat mendekati target utama Moskow selama berbulan-bulan. Pejabat Pokrovsky juga membenarkan bahwa pasukan Rusia maju dengan cepat. Pokrovsky adalah salah satu benteng pertahanan Ukraina dan pusat logistik penting di wilayah Timur Doneks. Penguasaan wilayah ini akan membahayakan kemampuan pertahanan dan jalur pasokan Ukraina serta semakin mendekatkan Rusia pada tujuan akhir mereka menguasai seluruh wilayah. Seorang perwira Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia sudah berada 1,5 km di wilayah tetangga Novgorodovka. Pergerakan ke Novgorodovka dan khususnya ke Selidovo menegaskan asumsi bahwa serangan Federasi Rusia ke arah Pokrovsky sudah semakin dekat. Sekarang tidak lagi mengarah ke barat menuju Myrnograd tetapi ke barat daya secara global ke arah Fremyetsky Ledge. Bertujuan untuk melewati garis kedua pertahanan Ukraina dari barat di seluruh Frondoneks dan dari Ocheraitino hingga Uhledar. Nanti bisa terkepung bahwa sintinya garis pertahanan Ukraina. Nah karena penggerahan pasukan Ukraina yang lebih fokus ke Kurs otomatis wilayah bagian selatan yang diserang Rusia kini semakin melemah karena kurangnya dukungan. Makanya Rusia juga bisa menambah inisiatif untuk lebih maju meskipun tetap harus melewati pertahanan Ukraina yang kuat. Ya tapi bisa dibilang gerak maju pasukan Ukraina di Kurs ini jauh lebih cepat. Karena di Kurs yang ngepaming berjaga hanyalah orang-orang wajib militer dan penduduk sipil makanya Ukraina bisa maju dengan cepat bos di Kurs. Panglima militer Ukraina Oleksandr Siersky juga mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukan Kiev bergerak maju hingga 3 km per hari di beberapa daerah di wilayah Kurs. Tampaknya Ukraina telah memutus sebagian besar wilayah penting di distrik Bluskovsky di Kurs dan pasukan Rusia di sana setelah meledakan dua jembatan penting di sungai Susem. Kementerian luar negeri Rusia juga mengatakan Ukraina telah menggunakan roket-roket buatan barat yang kemungkinan merupakan HIMARS dan juga rudal Storm Shadow. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai front Kurs dan juga front Pokrovsky, gerak maju dan gerak mundur ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Sub indo by broth3rmax